Muhammad bin Siring teman-teman sekalian Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar Ini tadi yang terkenal dengan ilmu yang sangat luas Muhammad bin Siring ini seorang pedagang Dan teman-teman tentu bisa ambil pelajaran Kalau pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini Muhammad bin Siring ini Kalau kita seperti sekarang majelis ulama Indonesia Jadi apa yang dia beli Orang semua anggap halal Orang beli semua Ini gak cerita teman-teman sekalian Pernah satu waktu Ada seseorang datang menawarkan keju Dari luar Iran Keju ini dari wilayah non-muslim Banyak sekali Berpuluh-puluh kuda ini Banyak Kemudian gendong-gendong besar Keju ini Dibawalah ke tempat itu Tawarkan Ibn Siring Pedagang banyak suka tawarin Ibn Siring Karena dia ulama besar Tidak mungkin dusta Gak mungkin mipu Dan kalau dia beli Orang lain semua beli Berarti pasti laku Plus juga Dia kalau nagi Cuma nagi kepada satu sumber saja Ibn Siring Gak perlu nagi kepada orang lain Tawarkanlah keju Ini keju Ibn Siring Modal saya sekian Saya akan jual kepada anda sekian Selisihnya ini Ada penjualan Dan anda bisa jual ke orang pasar sekian Dan orang pasar bisa jual sekian Karena harga pasar di luar ini begini sekian Mereka masih punya untung semuanya Selisih antara harga dia Dengan harga yang dia akan jual nanti Itu bisa untung sekitar 40 ribu dirham waktu itu Kurang lebih ratusan juta lah Kalau kita sekian rupiah ya Ini untung langsung Cash Orang-orang pasar semua pada ngumpul disitu Nunggu Ibn Siring beli kita beli nih Keju makanan koko orang Di jasera Arab mereka utama makan keju sama roti Maka Ibn Siring Pertanyaan pertama teman-teman sekalian adalah Halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu Halalkah kejumu Karena Allah suruh kita makannya halal Halalkah kejumu ini? Maka dia bilang Ibn Siring Kata pedagang ini Keju Susu dikeringkan Kasih garam Jadi keju Apa masalahnya? Kata Ibn Siring Tidak demi Allah Keju orang-orang non-muslim itu Bisa dicampur dengan lemak-lemak hewan yang haram Bagilah Anjing lah Atau apalah Tidak bisa Kalau kamu sebagai seorang muslim Berani bersumpah atas nama Allah Menjamin buat saya ini halal Saya pegang perkataanmu Dan kau tanggung jawab Dapat Allah hari kiamat Saya beli semua ini Kata orang itu Saya tidak berani Ini sumpah atas nama Allah Lalu dituntut hari kiamat Tidak gampang Kata Ibn Siring Demi Allah Saya tidak jadi beli Orang ini lalu Pergi Besok paginya Ada satu orang Masuk ke pasarnya Tokonya Ibn Siring Beli barang Gua dirham Dia beli Sambil beli Dia ngobrol Sampai Ibn Siring Karena asyiknya ngobrol Tanya masalah hukum Orang ini mau keluar toko Lupa bayar Kata Ibn Siring Saudaraku sebentar Barang yang kau ambil Belum kamu bayar Dua dirham Dua dirham Atau orang ini Saya sudah bayar Seingat dia sudah bayar Kata Ibn Siring Demi Allah kau belum bayar Dia bilang Demi Allah saya sudah bayar Ribut Kata Ibn Siring Kata Ibn Siring Kembalikan barang itu Di tempatnya Atau kau bayar Dua dirham Orang ini karena malu Orang-orang pasar Dibayar Dua dirham murah sekali Murah ini Dikasihlah Setelah orang semua pergi Orang itu pergi Orang-orang pasar tanya Wahid Ibn Siring Ini saksi bahasan kita Wahid Ibn Siring Kami gak bisa berpikir Gak bisa nangkapin Gak connect nih Kemarin anda menolak Empat puluh ribu dirham Karena syubhad Gak jelas Halal atau haram Kalian tinggalkan Empat puluh ribu dirham Ratusan juta Sekarang anda bersumpah Atas nama Allah Untuk dua dirham Gak connect nih Gimana caranya Berikan kami pemahaman Kata Ibn Siring Iya demi Allah Saya akan bersumpah Atas nama Allah Atas dua dirham itu Karena saya tahu Dia belum bayar Berarti dia akan makan Sesuatu yang haram Dan Allah akan hukum saya Karena saya tahu Dia belum bayar Serta dia juga Akan dihukum sama Allah Karena makan yang haram Gak penting keuntungan Bagi Ibn Siring Empat puluh ribu dirham Haram-haram Syubhad-syubhad Dua dirham Tidak ada masalah Maka harus saya ingatkan Masalah sederhana ya Tapi Lihat bagaimana Orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman Dia hati-hati sekali Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah